Dihadiri langsung oleh calon wakil Preskida Sandiaga Uno. Deklarasi relawan artis rumah Joang digelari poskop pemenangan di Jalan Wijayak, Bayaran Baru, Jakarta Selatan. Beratangan Sandi pun disambut alunan musik angkul bersama sejumlah penggiat seni dan artis. Beberapa poin dukungan pun disampaikan oleh perwakilan relawan artis. Yang intinya mereka percaya dibawa kemimpinan Prabowo Sandi, nanti aspirasi para pelaku seni ini akan lebih dipenatikan. Dia berharap para pelaku seni terus kreatif berkarya di masa mendatang. Dan karena ekonomi kreatif ini menjadi 7-9% dari ekonomi Indonesia, dari produk domestik menutup kita dan akan meningkatkan menjadi 12-15%. Nah artis-artis lawas ini sebetulnya banyak seperti Mbak Imanian, Mbak Ismi Aziz, itu punya penggemar yang setia gitu. Sebelumnya berbagai dukungan dari sejumlah kalangan muncul. Menjagokan pasangan Prabowo Sandi dalam kontestasi politik Pilpres 2019 mendatang. Dari mulai kalangan muda atau kaum milenial, hingga kaum perempuan atau emak-emak. Okkabari melaporkan untuk NET.